butiran anggur biasanya bulat namun anggur Mondrop ini berbeda benar saja anggur Mondrop termasuk jenis anggur yang paling banyak diburu anggur jenis Mondrop ini populer karena bentuk buahnya yang unik dan pastinya karena rasanya yang istimewa dengan tekstur yang garing terlebih lagi anggur Mondrop ini sudah mampu berbuah di Indonesia dalam video kali ini kita akan membahas tentang anggur Mondrop seperti apa bentuk buah anggur Mondrop bagaimana cita rasa anggur Mondrop dan bagaimana karakteristik tanaman anggur Mondrop untuk itu simak video ini hingga selesai ya Terima kasih telah menonton! Anggur Mondrop termasuk salah satu jenis buah anggur yang paling banyak dicari buah anggur Mondrop dikenal dengan bentuknya yang unik berbentuk tabular lonjong dengan udel cukup besar pada bagian ujuang buah anggur Mondrop berwarna ungu kehitaman saat sudah matang buah anggur Mondrop ini memiliki ukuran buah yang besar seukuran dengan jari jempol orang dewasa berat setiap butirnya bisa mencapai 7 gram per beri selain bentuk dan warnanya yang cantik buah anggur Mondrop ini juga dikenal dengan daging buahnya yang tebal bertekstur renyah dan juici saat digigit untuk soal rasa buah anggur Mondrop menawarkan sensasi cita rasa yang sangat manis dan istimewa dengan tingkat kemanisan sekitar 21 hingga 22 brigs keunggulan lainnya adalah buah anggur Mondrop ini tidak memiliki biji alias edles buah anggur Mondrop ini mampu bertahan hingga 1 minggu saat disimpan di kulkas selain itu, buah anggur ini juga bisa dibekukan untuk penggunaan jangka panjang dan rasanya tidak akan hilang tidak hanya mempunyai rasa yang istimewa, buah anggur Mondrop ini juga mengandung nutrisi yang baik untuk kesehatan, seperti antioksidan, flavonoid, mangan, dan vitamin A, C, hingga vitamin K selamat menikmati tanaman anggur Mondrop atau yang sering disebut Sweet Sapphire adalah salah satu tanaman anggur import yang berasal dari California, Amerika Serikat salah satu ciri khas dari tanaman anggur Mondrop adalah bentuk daunnya yang menjari berukuran cukup besar, berwarna hijau, dan bergerigi kecil, kecil pada bagian tepinya tanaman anggur Mondrop ini memiliki tipe pertumbuhan yang menjalar dengan tampilan yang cukup menarik sehingga sangat cocok untuk memperindah halaman atau teras rumah Anda tanaman anggur Mondrop dikenal memiliki tingkat adaptasi yang cukup baik dan memiliki pertumbuhan yang baik terutama daerah beriklim panas maupun dingin tanaman anggur Mondrop mampu tumbuh dengan baik pada dataran tinggi dengan elefansi rata-rata 1500 hingga 1700 Mbpl namun bisa juga tumbuh pada dataran rendah dengan elefansi rata-rata 300 Mbpl keunggulan lainnya adalah tanaman anggur import Mondrop ini juga dinilai memiliki ketahanan yang baik terhadap serangan jamur tanaman anggur Mondrop terkenal dengan sifatnya yang genja dengan perawatan yang baik tanaman anggur Mondrop ini dapat mulai berbuah setelah berumur 1-2 tahun setelah tanam adapun fase pematangan buah anggur Mondrop ini berkisar antara 120-125 hari tanaman anggur Mondrop mampu menghasilkan tandan yang besar bergerombol dan lebat berat rata-rata setiap tandan mampu mencapai 387 gram setiap tandannya demikianlah informasi tentang tanaman anggur Mondrop semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua terima kasih selamat menikmati